Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat Yang maha mendengar Yang maha menyaksikan Yang menakdirkan pertemuan ini terjadi Tidak ada satupun yang hadir di tempat ini Selamat kecuali Allah yang menyelamatkan Tidak ada satupun yang hadir sekarang Beriman kecuali Allah yang memberi iman Semoga Allah takdirkan majlis ini Juga Allah berkahi Sehingga pertemuan ini bisa menguatkan iman Dan pertemuan ini bisa menjadi amal yang Allah ridhoi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Ya Allah Inna ka antas sami'ul alim Sesungguhnya kau maha mendengar dan maha tahu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizkon tayiban Wa amalan mutakabbalan Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat Ya Allah Rizki yang baik Amal yang kau terima Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Ya Allah Kami mohon kepadamu iman yang sempurna Wa yakinan suadiqan Keyakinan yang benar Wa kolban khosian Hati yang khusyuk Wa lisanan zakiran Lisan yang selalu basah menyebut namamu Wa amalan mutakabbalan Dan amal yang kau terima Duhai Allah Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah Dari ilmu yang tidak manfaat Dari amal yang tidak engkau terima Dari doa yang tidak engkau ijabah Jadikan majlis ini benar-benar majlis yang engkau ridhoi Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini Jawab Adakah yang tersembunyi bagi Allah Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya Apakah Allah menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kita perbuat Hanya karena Allah menutupi saja Kita dihormati, dihargai orang lain Apakah Allah maha mendengar setiap perkataan Jawab Tidak ada satupun patah kata yang diucapkan Becuali Allah yang maha mendengar Mendengarkannya Dan Allah tahu niat dibalik setiap ucapan Malaikat mencatat kata-kata Dan pasti berjumpa di yaum al-hisab Inilah yang kita bahas kali ini Setiap orang ingin bahagia Islam Belum Islam Tua, muda Laki, perempuan Ingin bahagia Sebetulnya Selain ingin bahagia Saya juga ingin minum air hangat Tapi jangan banyak berharap ke makhluk Kunci bahagia ada berapa Ingat pelajaran yang lalu Kunci bahagia ada berapa Dua Satu Iman Dua Apakah banyak harta Pasti bahagia Maaf ya Ada panitia yang bisa bantu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Kunci bahagia ada dua Iman Dan amal soleh Harta melimpah Tidak jaminan bahagia Kecuali Orang yang memiliki hartanya Kuat iman Dan hartanya dijadikan amal soleh Baik menjemputnya Maupun menafkahkannya Sekaya apapun Tidak punya iman Pasti tidak bahagia Pasti Karena yang menentukan bahagia atau tidak Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang membulak balik hati Allah yang menurunkan sakinah Dunia Tidak dirancang Untuk hati kita Dunia berikut isinya Hanya untuk lahir kita Hati kita Hanya untuk Allah Baru bahagia Iman dan amal soleh Ingat baik-baik itu Masih ingat Apa ciri orang yang kurang iman Tiga Satu Selalu cemas Dengan yang belum terjadi Di dunia ini Kalau sudah ingat Tepas dari yang lalu Dan ciri yang ketiga Selalu ribet hidupnya Hari-hari yang dijalani itu ribet Ruet Didramasi Risir Dipertegang Nyaris Hidupnya itu tidak pernah nyaman Mengapa? Karena tidak ada Allah di hatinya Kalau bagi orang yang kuat iman Bagaimana nanti besok Lusak Sama Ada Allah Dulu yang menjamin Allah Sekarang yang menjamin juga Allah Nanti besok Lusak Yang menjamin adalah Allah Tuhan semesta alam Yang maha perkasa Pemilik langit dan bumi Yang maha gagah Maha baik Yang pertolongannya Tidak pernah mengecewakan Yang tidak pernah Mengingkari janjinya Jangan takut Ada Allah Yang penting kita jadi orang Yang disukai Allah Sesudah itu Terserah Allah Mau diapakan saja diri kita Pasti yang terbaik Tidak ada yang lebih Menyayangi kita Di antara siapapun Selain Allah Pencipta kita Maka jangan takut Ada Allah Justru yang harus kita takuti Allah tidak suka Kepada kita Lakukan saja yang terbaik Ibadah yang baik Doa yang baik Akhlak yang baik Ihtiar yang baik Insya Allah Nanti besok Lusak Kita akan diberi Yang lebih baik Karena Kalau kita Mensyukuri hari ini Dengan ketaatan Kita bersyukur Allah tambah nikmat Dengan takut Ada Allah Yang takut itu Tidak disukai Allah Bagaimana Kalau saya kuliah Selesai nanti Apakah dapat pekerjaan Tidak tahu Saudara kelas berapa Saya semester 2 Dengar ya Belum tentu lulus Belum tentu hidup Jangan terlalu repot Memikirkan Selesai kuliah Sekarang saja Kuliah yang benar Kuliah jadi Amal soleh Kuliah dengan Akhlak terbaik Kuliah dengan Doa yang banyak Sungguh-sungguh Masa depan Allah ngasih Ahli takwa Akan diberikan Yang terbaik Kata ibu Ah Bagaimana Kalau nanti Suami saya meninggal Di kubur Lalu nasib saya Bagaimana Ibu bukan milik suami Suami Dengan ibu Sama-sama Hamba Allah Selama suami Hidup juga Yang menjamin Ibu bukan suami Tapi Allah Suami hanya Salah satu jalan Bagian karunia Dari Allah Makanya Jangan terlalu Cinta sama suami Jangan berharap Dari suami Terima kasih Bang Eh Sudah Tidak apa-apa Jajah Kalau Khair Ada air Dingin Ada air Hangat Ada air Panas Yang enak Yang mana Tidak apa-apa Saya bisa Campur Pas Bahagia kan Amalan Yang paling Disukai Allah Adalah Membahagiakan Orang lain Ini hangatnya Pas Sekali Berarti Lebih bahagia Tahan Aja sedikit Alhamdulillah Saya mohon Maaf Suaranya Paro Ini leher Milik Allah Bukan Milik kita Kalau Ditakdirkan Kurang Sehat Terima Pasti Ada Kebaikan Lanjut Sampai Dimana Tadi Tidak Ada yang Ingat An Suami Ada apa Suami Pokoknya Kita Fokus Tingkatkan Iman Fokus Kesibukan Kita jadi Amal soleh Itulah yang Membuat Bahagia Dunia Milik Allah Sepenuhnya Harta Benda Allah Yang Punya Allah Yang Membagikan Sesuka Allah Kapan Dimana Berapa Jumlahnya Baik Terpikir Ataupun Tidak Terpikir Oleh Kita Sama Saja Allah Yang Membagikan Jangan Takut Jangan Risau Tentang Dunia Ini Sepenuhnya Dunia Ini Lillahi Mafis Samawati Wa Mafil Art Jangan Pernah Risau Takut Tidak Kebagian Dunia Dunia Ini Sepenuhnya Milik Allah Allah Yang Membagikan Kapan Dimana Berapa Jumlahnya Kapan Dilapangkan Kapan Disempitkan Kapan Allah Memberi Kapan Allah Mengambil Sepenuhnya Adalah Allah Yang Menentukan Tinggal Dijadikan Amal Soleh Saja Bagi Kita Diberi Kita Syukur Jadi Amal Soleh Ikhtiar Kita Jujur Niatnya Benar Caranya Benar Jadi Amal Soleh Ketika Oleh Allah Disempitkan Kita Sabar Jadi Amal Soleh Ketika Diambil Oleh Allah Kita Ridho Jadi Amal Soleh Enak Jangan Ribet Dengan Dunia Ini Jadikan Dunia Ini Jadi Amal Soleh Kalau Semua Jadi Amal Soleh Enak Contoh Jualan Dagang Jadi Amal Soleh Yang Membagikan Rezeki Allah Bagi Kita Dagang Bukan Masalah Untung Bukan Masalah Laku Bukan Masalah Kayak Tapi Mana Dagang Jadi Amal Soleh Jujur Gak Usah Pakai Sumpah Palsu Tidak Usah Pakai Bohong Tidak Usah Melebih Lebihkan Tidak Usah Muji Muji Dagangan Allah Mendengarkan Pernah Dengar Perumpamaan Dagang Motor D Jual Motor Iya Benar Pak Coba Jelaskan Ini Motor 2012 Keadaan Seperti Ini Ini Bagus Karena Baru Dicuci Pernah Nabrak Paker Pernah Turun Mesin Cetnya Tidak Orsinil Ban Mungkin Bulan Depan Sudah Habis STNK Minggu Depan Selesai Kalau Oli Sudah Digenti Begini Adanya Ditanya Kata Yang Beli D Adek Menjelaskan Seperti Ini Bagaimana Orang Akan Tertarik Bagi Saya Pak Bicara Itu Yang Penting Allah Ridho Bukan Hanya Bapak Yang Mendengarkan Ucapan Saya Tapi Allah Penguasa Rezeki Mendengarkan Ucapan Ini Bagi Saya Dagang Itu Adalah Amal Soleh Niat Harus Lurus Perkataan Cara Harus Benar Perkara Rezeki Allah Yang Membagi Kalau Rezeki Saya Lewat Bapak Bapak Akan Beli Motor Ini Kalau Rezeki Saya Tidak Lewat Bapak Insya Allah Saya Mudah-mudahan Dapat Pahala Dari Kejujuran Dan Kesabaran Karena Bapak Tidak Jadi Beli Luar Biasa Dek Baru Saya Sekarang Lihat Pemuda Begitu Jujur Ngomong-ngomong Adek Sudah Punya Istri Belum Belum Pak Sama Dek Dengan Saya Doakan Tidak Tidak Nanya Begitu Pasti Disangka Mau Anak Mantu Ya Anteng 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 Maka Salah Satu Yang Harus Kita Lakukan Supaya Iman Kita Kuat Sabda Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Assalam Man Kana Yukminu Billah Wal Yaumil Akhir Fali Yakul Khairon Awli Asmud Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendaklah Berkata Baik Atau Diam Bicara Itu Ada Empat Tingkatannya Yang Pertama Bicara Baik Apa Itu Bicara Baik Bicara Baik Itu Yang Paling Top Adalah Zikrullah Ta'ala Tidak Ada Perkataan Yang Terbaik Selain Menyebut Nama Allah Yang Kedua Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Mengajak Orang Kepada Kebaikan Berbuat Baik Dan Mencegah Orang Dari Perbuatan Jelek Itu Adalah Perkataan Baik Termasuk Zikrullah Doa Zikrullah Termasuk Zikrullah Baca Quran Itu Zikrullah Termasuk Zikrullah Adalah Solawat Banyak Dengan Asma Asma Allah Yang Diajarkan Rasulullah Itu Kelompok Tertinggi Kalau Kita Tidak Bisa Niatnya Baik Isinya Baik Dan Manfaat Tiga Ya Cirinya Satu Niat Mau Apa Ini Bicara Yang Kedua Isi Benar Atau Tidak Yang Ketiga Dampaknya Efeknya Apa Ini Efek Dari Perkataan Apa Yang Pertama Niat Dua Isi Tiga Dampaknya Tanya Niatnya Apa Isinya Benar Atau Tidak Tiga Dampaknya Apa Allah Jadi Ridho Allah Jadi Murka Jadi Pahala Jadi Dosa Orang Jadi Bahagia Atau Jadi Sengsara Orang Jadi Baik Atau Orang Jadi Tersesat Orang Jadi Ceria Atau Jadi Sedih Setiap Perkataan Akan Ada Dampak Pikir Kalau Belum Mendapatkan Niat Baik Belum Yakin Yang Kita Katakan Benar Dan Belum Yakin Manfaat Maka Pilihannya Adalah Diam Diam Jadi Allah Menciptakan Lisan Ini Cuma Dua Pilihannya Bicara Baik Atau Diam Adakah Yang Di bawah Diam Ada Namanya Sia Sia Berkataan Sia Sia Nah Dari Orang Yang Biasa Sia Sia Mudah Jatuh Ke Yang Paling Buruk Yaitu Perkataan Dosa Dan Maksiat Biasanya Orang Yang Perkataannya Tidak Baik Ini Diawali Suka Bicara Sia Sia Orang Yang Suka Bicara Sia Sia Susah Bisa Zikir Karena Zikir Itu Mudahnya Dari Orang Yang Biasa Diam Jadi Kalau Ada Yang Nanya Kenapa Saya Susah Sekali Zikir Kenapa Saya Susah Munajat Kenapa Saya Susah Kusuk Kenapa Mulut Saya Kususah Menikmati Doa Sangat Besar Kemungkinan Itu Mulutnya Bunyi Terus Banyak Bicara Sia Sia Dan Maksiat Seperti Fufufafa Harusnya Sebelum Menulis Ini Saya Tidak Bicara Polatak Politik Ya Karena Semua Orang Sekarang Dengar Fufufafa Kenapa Menulis Tersebut Dan Saya Juga Tidak Tahu Siapa Yang Nulisnya Kenapa Keluar Kata-kata Tidak Baik Pasti Tidak Pernah Memeriksa Niatnya Baik Atau Tidak Tidak Pernah Diperiksa Isinya Baik Atau Tidak Dan Tidak Pernah Memikirkan Dampaknya Baik Atau Tidak Asal Bunyi Saja Ini Petaka Ujungnya Sekarang Jadi Hebo Jadi Pelajaran Bagi Kita Fufufaf Apa Fufufufafa Itu Jadi Pelajaran Supaya Kita Berhati-hati Di Dalam Bermedia Sosial Karena Kalau Allah Membuka Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Tidak Ada Yang Tersembunyi Bagi Allah Allah Mengetahui Segala Galanya Mudah-mudahan Segera Selesai Ini Urusan Itu Sehingga Bangsa Ini Jadi Lebih Baik Perkataannya Siapapun Juga Setuju Mudah-mudahan Ngaku Siapa Aja Lalu Tobat Lalu Menempatkan Diri Yang Sesuai Dengan Kemampuan Menjaga Lisannya Kalau Lisan Saja Belum Bisa Dijaga Apalagi Yang Bisa Dijaga Lanjut Harus Bagaimana Sekarang Mau Ningkatkan Iman Jaga Lisan Jelas Sekali Kalau Ibu Bapak Ngobrol Maka Setiap Kali Kita Ngobrol Kita Itu Sedang Memamerkan Aib Kita Setiap Kali Kita Ngobrol Bicara Akan Terukur Oh Kualitas Iman Kualitas Akhlak Kualitas Kebahagiaan Seseorang Seseorang Dari Kita Bicara Sudah Terukur Karena Akhlak Seseorang Alat Ukurnya Salah Satunya Perkataannya Iman Seseorang Juga Salah Satu Alat Ukurnya Perkataannya Dan Kebahagiaan Seseorang Makin Banyak Ngobrol Makin Ketahuan Maka Mari Kita Hindari Coba Hindari Celetak Celetuk Barang Siapa Diam Naja Selamat Mansamata Naja Barang Siapa Yang Banyak Diamnya Selamat Selamat Dari Apa Selamat Dari Nyakitin Orang Lain Banyak Diam Selamat Dari Penyakit Hati Kita Jadi Ria Jadi Ujum Jadi Pamer Amal Yang Bisa Menghanguskan Amal Kita Selamat Kalau Kita Diam Selamat Dari Penyesalan Kita Tidak Akan Menyesal Sudah Ngomong Karena Sekali Sudah Keluar Kata-kata Kita Kita Akan Dipenjara Oleh Kata-kata Tersebut Kalau Sebelum Keluar Kata-katanya Kita yang Memenjarakan Tetapi Sekali Keluar Dari Mulut Kita Kita Akan Terpenjara Oleh Kata-kata Kita Selamat Dari Penyesalan Kalau Kita Diam Selamat Dari Menimbulkan Masalah Kalau Kita Diam Kita Akan Lebih Cerdas Kita Lebih Banyak Mendapatkan Ilmu Karena Banyak Diam Ini Kalau Ada Yang Ngobrol Jamaah Apa Yang Disampaikan Ini Tidak Akan Masuk Makanya Orang Yang Banyak Bicara Daripada Banyak Mendengar Kecenderungannya Lebih Bodoh Telinga Dua Mulut Satu Banyak Mendengar Bukan Banyak Bicara Bicara Kalau Perlu Dan Manfaat Jelas Saya Tidak Mengerti Orang Yang Bertengkar Dua Duanya Ngomong Siapa Yang Dengar Tetangga Nambah Masalah Giliran Kalau Beda Pendapat Itu Giliran Supaya Jelas Kalau Kita Banyak Diam Apa Yang Terjadi Orang Orang Akan Lebih Suka Ke Kita Orang Yang Mendominasi Bicara Cenderung Tidak Disukai Dengar Orang Lebih Percaya Para Pemimpin Para Ulama Rasulullah S.A.W. Mencontohkan Semuanya Bukan Orang Yang Banyak Bicara Justru Yang Banyak Bicara Mudah Tergelincir Kata-katanya Kita Tidak Akan Tergelincir Kata-kata Kalau Kita Lebih Banyak Diam Setuju Ibu Kalau Suami Diam Ibu Jangan Maksa Jangan Diam Aja Dong Jawab Lebih Baik Suami Diam Dulu Sampai Tenang Baru Jawabannya Baik Bapak Bapak Juga Gitu Ya Apa Jangan Suka Ngoto Jawab Dong Bu Jawab Dong Bu Kalau Marah Kalau Jengkel Yang Terbaik Adalah Diam Supaya Tidak Mengeluarkan Kata-kata Atau Mengambil Keputusan Yang Zolim Nah Begini Enak Kan Nah Sekarang Kita Mulai Bicara Niatnya Apa Niat Kita Bicara Adalah Semoga Perkataan Ini Jadi Amal Soleh Karena Teman Kita Dikubur Adalah Amal Soleh Bekal Kita Ke Akhirat Adalah Amal Soleh Amal Soleh Saratnya Dua Niatnya Ikhlas Caranya Benar Kalau Mau Bicara Niatkan Amal Soleh Ini Misal Sekarang Jadi Penceramah Begini Apa Niatnya Ingin Ketahuan Soleh Ingin Diakui Pintar Ingin Pamer Ingin Pamer Ilmu Ingin Pamer Pengalaman Ingin Pamer Keluasan Wawasan Ingin Pamer Daya Ingat Ini Ceramah Begini Bisa Niatnya Pamer Hati-hati Mungkin Orang Mendengar Ngangguk Tapi Allah Tidak Nerima Rugi Rugi Bicara Tidak Jadi Amal Rugi Mankana Akhir Kalamihi La Ilaha Illallah Dakhalal Jannah Barang Siapa Yang Akhir Kalamnya La Ilaha Illallah Allah Masukkan Ke Surga Karena Lisan Dijaga Hadiahnya Digerakan Oleh Allah Bisa Meninggal Dalam Kedahan Berzikir La Ilaha Illallah Ayo Tanya Niat Kalau Mau Nanya Tanya Niat Ibu Berapa Berat Badan Ibu Apa Maksudnya Apa Kenapa Nanya Kiluan Gimana Tadi Jalan Macet Tidak Apa Maksudnya Nanya Jalan Saudara Polisi Lalu Lintas Udah Nggak Usah Segala Ditanya Kasian Baru Datang Capek Harus Menjelaskan Kemacetan Nggak Usah Juga Kalau Sudah Baru Datang Tidak Usah Cerita Jalannya Macet Sekali Itu Perempatan Mau Apa Cerita Belum Tentu Orang Perlu Cerita Kita Selamat Jaludah Untung Alhamdulillah Jangan Bicara Kecuali Niatnya Periksa Dulu Setuju Ibu Kalau punya Tas baru Mau cerita Apa Niatnya Mau Bagi-bagi Tas Diam Bapak Tetangga Beli Motor Baru Mau Apa Ditanya Nyicilnya Berapa Kali Mau Ngelunasin Jangan Segala Ditanya Sebelum Jelas Niatnya Bener Nyari Ridho Allah Jangan Celetak Celetuk Setiap Celetak Celetuk Cukup Satu Patah Kata Untuk Melukai Hati Orang Lain Cukup Satu Patah Kata Untuk Merusak Kebahagiaan Orang Cukup Satu Patah Kata Untuk Menjadikan Kawan Jadi Lawan Cukup Satu Patah Kata Untuk Membuat Orang Bahagia Jadi Sedih Cukup Satu Patah Kata Untuk Bisa Menghilangkan Iman Kita Bisa Satu Kata Allah Murka Kepada Kita Jangan Anggap Remeh Celetak Celetuk Diam Diam Alhamdulillah Enak kan Tenang Diam Begini Apalagi Tanya Niat Kalau Mau Celetak Celetuk Jangan Ngomentarin Badan Orang Ngomentari Wajah Orang Baju Orang Kendaraan Orang Warna Kulit Diam Kok Itu Hitam Banget Ya Siapa Yang Menciptakannya Hah Menghina Menghina Siapa Menghina Penciptanya Dan kita Dengan Dia Juga Beda Sedikit Kita Kepanasan Jadi Sama Udah Yang Yang kedua Yang kedua Jangan Banyak Komentar Jangan 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 Segala Di Komentari Jangan Pamer Seperti Kita Tahu Segalanya Percayalah Lebih Nyaman Tidak Banyak Komentar Orang Orang Cerita Sepak Bola Ya Sudah Biarin Walaupun Kita Ahli Sepak Bola Tidak Perlu Kita Ngomentari Kalau Niatnya Pamer Diam Saja Walaupun Kita Sudah Tahu Kalau Tidak Ada Yang Perlu Tidak Usah Dikomentari Jelas Tetangga Beli TV Baru Biarin Duit Tetangga Kenapa Kenapa Itu TV Kayak Gitu Diam Itu Namanya Dengki Tetangga Umroh Doakan Alhamdulillah Tetangga Kita Umroh Lagi Bulan Lalu Umroh Sekarang Umroh Semoga Semakin Tinggi Derajatnya Di sisi Allah Beres Kenapa Dia Umroh Lagi Padahal Ikro Aja Jilid Dua Apa Maksudnya Itu Dengki Betul Tidak Hei Apa Maksudnya Kalau orang Dapat Nikmat Komentar Kita Adalah Doa Semoga Berkah Bukan Ngomentari Daripada Umroh Lagi Umroh Lagi Mending Disedekahkan Diam Siapa Tau Sedekahnya Lebih Banyak Tapi Rahasia Kalau Ada Tetangga Beli Sesuatu Kerudung Harganya Rp70.000 Alhamdulillah Bu Tadi Saya Beli Kerudung Ini Rp70.000 Ih Ketipu Saya Beli Rp40.000 Mau Apa Ngomong Itu Zolim Ngerusak Kebahagiaan Si Ibu Yang Bahagia Langsung Betek Langsung Dendam Sama Penjual Dosa Merusak Kebahagiaan Orang Ibu Ibu Dengerin Ini Berapa Banyak Yang Suka Merusak Kebahagiaan Orang Termasuk Makanan Istri Masak Apapun Yang Dimasak Istri Enak Dengerin Lelaki Enak Tidak Pak Enak Nada Itu Menunjukkan Nggak Enak Arti Arti Nyebut Enak Nyesing Pak Hati Bagaimana Apa Rasanya Kalau Ini Kurang Berani Nyebut Enak Karena Memang Kurang Enak Kumur 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 Selesai Tidak Enak Nye Benar Mau Apa Merusak Hati Orang Lain Jangan Celetak Celetuk Atau Komentar Apapun Yang membuat Perasaan Orang Jadi Tidak Enak Udah Amen Setuju Jangan Banyak Bertanya Jangan Segala Ditanya Lagi Duduk Ada yang Telepon Sebelahnya Gimana Kita Lihat Ada Apa Mau Apa Nanya Kalaupun Urusannya Kita Harus Tahu Bekel Ngomong Tidak Usah Segala Ditanya Tidak Usah Segala Ingin Tahu Kalau Tidak Ada Manfaat Yang Gak Usah Juga Jangan Nyusahin Kalau Orang Mau Umroh Mau Pergi Jangan Lupa Oleh Olehnya Ya Yeeh Minta Minta Jangan Itu Bikin Susah Kecuali Kalau Saudara Yang Ngongkosin Dan Ngebekelin Banyak Yang Suka Celetak Celetuk Sembarangan Minta Oleh Oleh Memalukan Jangan Ngarap Ngarap Dari Orang Makin Kita Begini Dengar Makin Tidak Terhormat Hidup Kita Percayalah Yang Mulia Tuhan Tangan Di Atas Kenapa Seperti Kurang Enak Ini Dengarnya Baru Minta Minta Ya Kasian Tetangga Umroh Sampai Gak Jadi Gara Gara Terlalu Banyak Yang Minta Oleh Oleh Jangan Sekala Ditanya Jangan Iseng Ingin Tahu Orang Mau Pergi Ke Pasar Saya Ke Pasar Dulu Ya Mau Beli Apa Mau Apa Nanya Semoga Berkah Jadi Amal Soleh Ke Pasarnya Beres Setuju Mau Aman Tidak Mau Kuat Iman Jangan Segala Diceritakan Jangan Celetak Celetuk Jangan Segala Dikomentari Jangan Segala Ditanyakan Termasuk Ke Suami Gak Usah Segala Diselidiki Ibu 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 Kalau Ibu Harus Tahu Nanti Allah Akan Ngasih Tahu Kalau Ibu Jaga Lisan Ibu Benar-benar Doa Ke Allah Allah Tahu Semuanya Tidak Ada Yang Allah Tidak Tahu Dan Allah Tahu Ibu Jaga Lisan Karena Allah Tapi Menurut Allah Ibu Bekal Baik Kalau Ibu Tahu Akan Ada Jalannya Ibu Jadi Tahu Jelas Walah Tajas Sasu Jangan Suka Ngorek Ngorek Ibu Ibu Kalau Boleh Saya Menyarankan Mendingan Tidak Tahu Dosa Dan Kesalahan Suami Tapi Suami Jadi Benar Walaupun Sempat Tergelincir Daripada Ibu Tahu Tapi Tetap Ngaco Benar Pilih Mending Yang Mana Mending Tidak Tahu Tenang Bu Di Akhirat Masing-masing Perhitungannya Gak Usah Buka-buka HP Suami Memalukan Ibu Tidak Tahu Password Kalaupun Dibuka Ibu Tidak Tambah Tenang Benar Ada Yang Pernah Buka Hatinya Jadi Tenang Atau Tambah Galau Urusan Jadi Beres Atau Nambah Nah Jangan Ribet Di Akhirat Masing-masing Tugas Ibu Jaga Lisan Jaga Akhlak Jaga Hati Doakan Yang Terbaik Kalaupun Suami Salah Mudah-mudahan Oleh Allah Dipimbing Bisa Tobat Dan Bisa Jadi Baik Itu Enak Seperti Itu Ini Juga He Lelaki Tobat Segitu Aja Nasehatnya Nggak Usah Bertele-tele Kalau Menjelaskan Sesuatu Apa Adanya Ringkes Karena Yang Membuat Istri Mengerti Itu Bukan Jago Bicara Tapi Setiap Perkataannya Disukai Allah Allah Ridho Nanti Allah Yang Ngebulak Balik Hati Istri Kalau Salah Ngaku Kalau Toh Diminta Ngaku Ya Kalau Nggak Tobat Aja Secepatnya Apa Yang Ditutupi Oleh Allah Jangan Dibuka Tapi Segera Tobat Kalau Allah Mau Ngebuka Bekal Kebuka Nggak Bisa Enggak Allah Penguasa Segala Kejadian Apalagi Nggak Usah Segala Diceritakan Apalagi Tentang Diri Sendiri Cenderung Pakai Bumbu Kalau Cerita Anak Hati-hati Duh Anak Saya Itu Nah Saya Kalau Sudah Pakai Saya Itu Pakai Bumbu Biasanya Pakai Bohong Waktu Anak Saya Ini Saya Didik Kemudian Dia Hapalannya Luar Biasa Dia Memang Turunan Padahal Turunannya Kurang Hapal Ibunya Dia Itu Hanya Sekali Baca Langsung Hapal Bohong Padahal 20 Kali Cuma Bohong Hati-hati Menceritakan Keluarga Cenderung Pakai Bohong Cerita Umroh Pasti Pakai Bumbu Pada Waktu Saya Mucium Hajar Aswad Orang-orang Itu Pada Minggir Padahal Minggir Karena Ada Yang Mau Ngepel Tapi Dia Nebeng Benar Setiap Orang Cerita Tentang Dirinya Keluarganya Kerjaannya Ibadahnya Hartanya Kesehatannya Pendidikannya Apapun Cerita Tentang Diri Kalau Tujuannya Untuk Dinilai Orang Pasti Cenderung Tergelincir Pakai Bohong Tidak Aman Sama Sekali Kita Ngobrolin Diri Sendiri Harus Sangat Hati-hati Kecenderungannya Kita Bicara Niatnya Ingin Dipuji Orang Itu Yang Membuat Ditambah Tambah Benar Berhenti Juga Posting Postingan Eh Ini Termasuk Posting Portret Keluarga Bukan Tidak Boleh Portret Makanan Portret Tas Portret Sepatu Mau Apa Segala Diposting Kita Beli Makanan Enak Di Posting Kasian Yang Tidak Makan Enak Itu Yang Lapar Yang Tidak Punya Uang Jadi Pengen Ngerusak Orang Lain Jadi Iri Jadi Dengki Pamer Kemesraan Lah Yang Belum Punya Pasangan Jadi Gendok Benar Ibu Jangan Pamer Mesra Sama Suami Karena Tidak Semua Suami Bisa Mesra Dilihat Postingannya Tupah Lihat Suami Orang Jadi Berantem Lihat Anak Yang Lucu Lucu Tidak Semua Orang Dititipi Anak Tidak Semua Orang Anaknya Sehat Tidak Semua Anak Bisa Menarik Kasian Yang Anaknya Sakit Kasian Yang Anaknya Sedang Berbaring Di rumah Sakit Lihat Anak Yang Dipamerkan Jadi Sedih Mau Apa Mau Cari Ridho Allah Syukuri Yang Ada Bukan Dengan Dipamer Pamer Begitu Jangan Dihapus Tuh Lagi Ngehapusin Sama Kesini Juga Saya Berada Di Pengajian Bersama Aagim Sudah Belum Posting Sibuk Saja Selama Pengajian Lihat Komen Ibu Ibu Jangan Riak Dibalas Lagi Jangan Suudon Ya Jadi Jangan Sibuk Cerita Diri Hati-hati Kalau Cerita Diri Juga Jangan Berbantah Bantahan Barang Siapa Yang Meninggalkan Perdebatan Begini Dalilnya Kurang Lebih Aku Jamin Istana Di Pinggiran Surga Bagi Yang Meninggalkan Debat Walaupun Dia Benar Aku Jamin Istana Di Tengah Surga Bagi Yang Meninggalkan Dusta Walau Dalam Keadaan Bergurau Aku Jamin Istana Di Tempat Tertinggi Di Surga Bagi Yang Berakhlakul Karimah Tidak Usah Berdebat Kalau Debatnya Tidak Manfaat Gak Usah Cari Kemenangan Kalau Perdebatan Itu Dalam Kondisi Amarah Diam Saja Kan Kita Benar Kenapa Kita Tidak Berdebat Dengar Ya Kalau Kondisinya Orang Tidak Siap Menerima Kebenaran Kita Ngomong Benar Juga Tidak Manfaat Karena Dia Akan Mendustakannya Kalau Suasana Panas Tugas Kita Meredakkannya Baru Bicara Baik Baik Bukan Kita Tidak Menyampaikan Kebenaran Tapi Mengkondisikan Supaya Kebenaran Bisa Didengar Bisa Dipahami Ya Kalau Pedagang Dengan Dengan Pembeli Berdebat Sibuk Membela Dirinya Yang Menang Pedagang Apa Yang Terjadi Kalau Pedagang Dan Pembeli Berdebat Sibuk Ini Bagus Enggak Disana Lebih Bagus Yang Menang Ngomongnya Pedagang Apa Yang Terjadi Pembeli Enggak Jadi Beli Yang Menang Pembeli Debatnya Yang Terjadi Tidak Dijual Suami Istri Bertengkar Berdebat Keras Yang Menang Omongannya Suami Apa Yang Terjadi Istri Ingin Pulang Sekarang Yang Menang Debatnya Istri Apa Yang Terjadi Suami Enggak Pulang Pulang Mau Apa Biasakan Hindari Perdebatan Ya Masih Ingat Kakek-kakek 70 tahun Itu Masih Ingat Tidak Kita Tidak Usah Berdebat Ada Yang Ingat Ada Yang Tidak Biarin Kata Kakek Begini Kakek Kenapa Kakek Awet Muda Sehat Apa Resepnya Resepnya Satu D Saya Tidak Suka Berdebat Saya Tidak Suka Berbantah Bantahan Kata Pemuda Bilang Begini Jadi Menurut Kakek Kalau Kita Tidak Berdebat Tidak Berbantah Bantahan Jadi Lebih Sehat Ya Menurut Saya Begitu Gak Mungkin Lah Kakek Masa Hanya Dengan Tidak Berdebat Jadi Sehat Jadi Awet Muda Menurut Saya Tidak Mungkin Kakek Tahu Jawaban Kakek Saya Setuju Dengan Pendapat Saudara Beres Udah Dibilangin Tidak Mau Berdebat Tidak Ngerti Tidak Udahlah Wah Itu sepak Kola Harusnya Dua Nol Setuju Peres Pergi Saja Si Papa Ma Harusnya Papa Tugajinya Besar Setuju Peres Jangan Jangan Semua Urusan Jadi Perdebatan Sepakat Buat Gampang Saja Urusan Pulang Ke rumah Di rumah Misalkan Makanan Belum Tersedia Gak Usah Banyak Ngomong Tinggal Beres Beres Saja Masak Sendiri Kenapa Ini Gak Ada Makanan Sudahlah Namanya Juga Gak Ada Tinggal Cari Daripada Berdebat Mending Cari Solusi Setuju Apalagi Dari Lisan Kita Jangan Marah Marah Latak Dob Walakal Jannah Orang Marah Itu Akalnya Turun Orang Marah Itu Kecenderungannya Zolim Orang Marah Itu Jauh Jauh Dari Ketenangan Jauh Dari Ketakwaan Para Pemarah Itu Jauh Dari Pertolongan Allah Karena Pertolongan Allah Itu Dekatnya Dengan Ahli Takwa Sedangkan Sedangkan Ciri Orang Takwa Menahan Marah Memaafkan Dan Berbuat Baik Lelaki 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 Pemarah Adalah Lelaki Lemah Lelaki Perkasa Lelaki Yang Bisa Mengendalikan Amarahnya Para Pemarah Cenderung Tidak Bahagia Tidak Sehat Tidak Disukai Dan Zolim Serta Allah pun Tidak Menyukai Para Pemarah Bu Ibu Apakah Mau punya Suami Pemarah Jawab Sama Kami Juga Ya kan Pak Enak Tidak Dimarah Oleh Suami Bu Sama Ya kan Pak Sudahlah Kalau Sudah Naik Disini Diam Saja Kenapa Bu Diam Saja Pak Sejujurnya Hati Saya Sedang Sangat Jengkel Kalau Saya Bicara Saya Khawatir Nambah Masalah Sabar Pak Saya Juga Sedang Berusaha Untuk Tidak Marah Wibawa Mari Kita Ganti Sekarang Kurangi Ngobrol Bapak Ibu Kurangi Ngobrol Tidak Aman Ngobrol Itu Tidak Aman Ada Ujub Ada Ria Ada Menghina Ada Bohong Ada Soktau Ada Yang Melecehkan Ada Fitnah Ada Gibah Ada Menyakiti Tidak Aman Ngobrol Itu Tidak Aman Kecuali Ngobrol Dengan Niat Yang Baik Perkataan Yang Benar Dan Dampaknya Baik Setuju Jadi Di rumah Sepi Dong A Kata Guru Saya Kalau Ada Yang Ngobrol Pak A Diam Aja Siapa Tau Obrolannya Penting Maka Kalau Saya Lihat Ada Yang Ngobrol Saya Jadi Diam Nah Nanti Yang Ngobrolnya Juga Jadi Ikut Diam Kenapa Diam Katanya Terus Lihat Ke Saya Itu Teknik Terbaik Untuk Ngajak Orang Diam Ibu Kalau Mau Ngobrol Tanya Dulu Yang Diajak Ngobrolnya Mau Nggak Kita Ngobrol Lagi Pengajian Karena Orang Jauh Jauh Kesini Mau Belajar Jangan Sampai Terganggu Oleh Obrolan Kita Alhamdulillah Bapak Ibu Yang Baik Saya Bicara Satu Jam Hati Hati Banyak Ingin Disampaikan Tapi Dipilih Saja Tidak Berani Sembarang Mengeluarkan Kata-kata Karena Sebetulnya Manfaat Dari Ceramah Ini Bukan Datang Dari Saya Manfaat Itu Datang Dari Allah Ini Tolong Di Garis Bawahi Ya Ini Pencerama Apakah Bisa Saya Mengubah Bapak Ibu Sekalian Jawab Tidak Bisa Yang Bisa Mengubah Bapak Ibu Siapa Allah Ini Penting Ya Karena Nanti Kita Akan Bicara Dimana Mana Dengan Siapapun Rumus Ini Penting Yang Bisa Mengubah Itu Bukan Kita Tapi Allah Kita Ini Bicara Bukan Supaya Orang Suka Tapi Supaya Allah Suka Allah Suka Nih Ke Kita Karena Niatnya Benar Perkataannya Benar Juga Dampaknya Allah Yang Memasukkan Kehati Allah Yang Menceraskan Di pikiran Allah Yang Membuat Orang Berbuat Jadi Tugas Saya Sebagai Penceramah Bukan Mengubah Bapak Ibu Tugas Saya Adalah Meluruskan Niat Ini Mau Apa Ceramah Disini Mau Sok Pinter Sok Soleh Sok Kiai Sok Luas Wawasan Itu Ditanya Yang Kedua Ini Perkataan Benar Atau Tidak Tidak Usah Kelihatan Hebat Dan Pinter Yang Penting Tiap Kata-katanya Benar Dan Yang Ketiga Tugas Saya Nih Sayanya Ngamalin Tidak Jangan Cuma Ngomong Saja Allah Tau Ini Perkataan Diamalkan Tidak Oleh Yang Melakukannya Dan Yang Keempat Doa Semoga Allah Menerima Dan Allah Menjadikan Manfaat Begitu Jadi Di rumah Juga Begitu Nasihat Ke Istri Tupak Pakai Dong Otak Pakai Dong Otak Di mana Mata Kamu Ini Perkataan Tidak Ada Gunanya Bicara Saja Baik Baik Ibu Ibu Sudah Baik Dan Akan Lebih Baik Kalau Ibu Tidak Buang Angin Dimana Saja Saya Percaya Ibu Bisa Yang Sudah Sudah Tidak Apa Apamu Karena Sudah Selesai Sudah Hilang Kok Baunya Tidak Usah Dramatis Begitu Simple To the Point Niatnya Ikhlas Penuh Kasih Sayang Allah Mendengar Allah Suka Dibalikan Hati Ibu Maaf Ya Pak Abis Saya Baru Dengar Cerama Bahwa Buang Angin Itu Bagian Nikmat Dari Allah Jadi Saya Barusan Berbagi Nikmat Ah Sip Kemana Aja Nikmat Itu Buat Yang Bersangkutan Buat Tetangga Itu Fitnah Namanya Begitu Baik Kesimpulan Siapapun Yang Ingin Bahagia Fokus Jaga Lisan Siap Ganti Saja Daripada Banyak Bicara Mendingan Banyak Zikrullah Mendingan Banyak Ngaji Allah Lihat Tidak Kita Sedang Ngaji Allah Lihat Tidak Kita Sedang Baca Quran Allah Lihat Tidak Kita Sedang Lihat Medsos Allah Tau Tidak Banyak Mana Kita Lihat Medsos Atau Lihat Quran Allah Tau Tidak Menentukan Iman Menguat Atau Tidak Tidak Usah Segala Dibaca Tidak Usah Segala Ingin Tau Kalau Tidak Manfaat Kalau Tidak Menguatkan Iman Dan Tidak Jadi Amal Soleh Udahlah Ngapa Apa Urusan Negara Ini Cukup Tau Sedikit Kalau Kita Bukan Bagian Solusinya Yaudah Doa Saja Tidak Usah Diobrolkan Kesiapa Siapa Kalau Tidak Ada Manfaat Baca Quran Bu Pak Baca Quran Sekarang Tiap Orang Punya HP Ini Bisa Baca Quran Kalau Ragu Ini Karena Banyak Campurannya Belilah Mushaf Yang Kecil Minimal Satu Jus Beda Hidupnya Gelisah Baca Quran Kenapa Kenapa Baca Quran Bisa Tenang Karena Allah Suka Kita Membaca Kalam Allah Kenapa Baca Quran Walaupun Belum Mengerti Kau Bisa Tenang Karena Allah Lihat Kita Baca Quran Allah Allah Tahu Kita Membaca Ayat Ayat Apalagi Kalau Kita Baca Terjemah Allah Lebih Suka Lagi Karena Kita Berusaha Mengerti Tuntunannya Banyak Istighfar Gak Usah Banyak Ngobrol Gak Apa-apa Dianggap Bodoh Oleh Orang Yang Penting Kita Pinter Betul Orang Pinter Itu Jaga Diri Orang Bodoh Tidak Jaga Diri Orang Jahil Itu Bodoh Itu Tidak Bisa Mengendalikan Dirinya Kurangi Ngobrol Banyak Zikir Banyak Doa Banyak Baca Quran Itu Aman Insya Allah Ini Menenangkan Hati Kita Bahagia Itu Kalau Lisan Terjaga Sumber Masalah Di rumah Tangga Lisan Tidak Terjaga Betul Sumber Masalah Dengan Tetangga Kita Lisan Tidak Terjaga Juga Sumber Masalah Di Negeri Kita Di Antaranya Lisan Tidak Terjaga Mudah-mudahan Allah Yang Maha Mendengar Mengaruniakan Kepada Kita Lisan Yang Terjaga Amin Ya Rabbul Alamin Mari kita Baca Quran Sama-sama Hadirin Karena Sebentar lagi Akan Berakhir Duhurnya Lebih Awal Sambil Bersedekah Ya Jangan Ragu-ragu Sedekah Dan Teman-teman Petugasnya Lebih Cepat Lebih Baik Al-Fatiha Siraat Sirata Allazine An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdub Alayhim Wa La Dahl Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Ikhlas Al-Falakannas Bismillahirrahmanirrahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله واخآبه أجمعين Alhamdulillah Ya Allah Wahai yang maha agung Wahai Allah yang maha baik Wahai yang maha pengampun Wahai yang menjanjikan ampunan Bagi hamba-hamba yang berada di majlis ilmu Duhai Allah ampuni seluruh dosa kami Ya Allah ampuni semua dosa kami Duhai Allah ampuni semua dosa yang kami lakukan Sepanjang hidup ini Ampuni dosa yang terang-terangan Maksiat yang sembunyi-sembunyi Ampuni dosa yang berulang-ulang Ampuni Ya Allah yang tidak sengaja Ampuni dosa yang sengaja Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Wa taubatan qoblal maut Wa rahmatan indal maut Wa mangkiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna Fi saqaratil maut Ya Allah Allahumma inna nas'aluka husnal khatima Wa na'udzubika min su'il khatima Duhai Allah ampuni semua kedurhakaan kami Kepada ibu bapak kami Ampuni dan sayangi orang tua kami Kami mohon kepadamu Ya Allah Selamatkan orang tua kami Sayangi keduanya Ya Allah Bahagiakan di dunia ini Bahagiakan saat akhir hayat Bahagiakan di kuburnya Ya Allah Bahagiakan ibu bapak kami di sorga Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurrata'ayun Wa ja'alna lilmutaqina imama Duhai Allah selamatkan keluarga kami Selamatkan keluarga kami Jadikan kami keluarga yang beriman teguh Berakhlakul karima Jadikan keluarga kami Keluarga ahli ibadah Cukupi hanya rejeki yang halal barokah Karuniakan lahir batin sehat Walafiah Jadikan anak-anak yang soleh-soleh Lindungi anak-anak dari kedurhakaan Dari keinaan Ya Allah Andai ajal memisahkan Kumpulkan kami semua di sorgamu Jangan biarkan satu pun Menjadi ahli neraka'amu Ya Karim Berikan ketenangan Bagi yang hatinya selalu resah gelisah Ya Allah Berikan kekuatan iman yang masih rapuh Berikan kecukupan yang sedang kekurangan Ya Allah Lepaskan yang sedang dililit hutang piutang Berikan jodoh terbaik Bagi yang mendambakkannya Ya Allah Engkau lah yang mengatur jodoh Titipkan keturunan Bagi yang merindukannya Ya Allah Sembuhkan jamaah yang sedang sakit Lahir sakit batin Kabulkan Ya Allah Doa-doanya Kabulkan Hajat-hajat yang maswahat dunia wal akhirat Ya Allah Undang jamaah ini kebaitullahmu Jamu Ya Allah Berikan nikmatnya di baitullah Haji-hajah Mabrur-mabrur Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma ansur ikhwanana Fi filastina Fi kulli makan Duhai Allah yang maha agung Tolonglah selamatkan saudara kami di Palestina Dan dimanapun yang engkau saksikan dijalimi Engkau menyaksikan segalanya Ya Allah Engkau satu-satunya yang kuasa menolong Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendakmu Rabbana taqabbal minna yarhamad rahimin Innaka antas sami'ul alim Ya Allah berkahi negeri kami ini Bimbing agar para pemimpin kami menjadi pemimpin yang takwa padamu Pemimpin yang adil Pemimpin yang amanah Jadikan pemimpin kami contoh kebaikan bagi kami Ya Allah Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjadi contoh keburukan bagi umatmu Ya Allah berkahi sisa umur kami Jadikan istiqomah Jadikan akhir hayat husnul khotimah Kumpulkan kami jadi ahlul jannah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adaban nar Subkhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton